Pemirsa seorang dosen bercadar di kota Bukit Tinggi diberhentikan dari pegawai negeri sipil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia karena ketidakhadirannya di kampus. Namun dosen yang mengajar bahasa Inggris di IIN Bukit Tinggi yang dinonaktifkan sejak setahun lalu akibat enggan melepas cadar, yakin pemecatannya karena kasus bercadar dan bukan karena ketidakhadiran. Hayati Syafri, dosen bercadar di Istitut Agama Islam Negeri IIN Bukit Tinggi, dipecat sebagai pegawai negeri sipil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terhitung sejak 18 Februari 2019. Kini dosen Hayati mencari keadilan terhadap persoalannya menimpanya. Menurut Hayati, dalam surat pemberitian serah hormat atau pemencatan yang dia terima karena alasan indisipliner dalam perkara absen berkantor selama 67 hari kerja. Namun dosen bahasa Inggris mata kuliah speaking di Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan ini yakin pemecatan dirinya karena tetap mengenakan cadar di lingkungan kampus. Sebelumnya pada Mei 2018, ia pernah diminta melepaskan cadar oleh pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Kampus IIN Bukit Tinggi. Seitu pejabat tersebut menyampaikan, jika tetap bercadar maka ia akan diberi sanksi dengan alasan indisipliner ketika hadiran selama 67 hari kerja. Kini Hayati tidak menerima keputusan pemberitiannya melalui tim kuasa hukumnya dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Paham, Sumatera Barat, akan mengajukan banding atas keputusan pemberhentiannya. Jika banding ditolak, Hayati akan mengunggat hingga ke pengendalian tata usaha negara di Jakarta. Surat keputusan pemberhentian oleh Kementerian Agama diterima Hayati pada tanggal 20 Februari 2019. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Hayati melanggar disiplin karena melanggar ketentuan Pasal 3, Angka 11, dan Angka 17 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010. Sebelumnya kasus Hayati Safri mencuri perhatian publik karena dinonaktifkan dari kegiatan-kegiatan akademik di kampusnya. Semua akses fungsional akademik Hayati ditutup oleh pihak kampus karena Hayati tak bersikeras bercadar di lingkungan kampus. Seitu pihak kampus menyebut cara berpakaian Hayati tidak masuk dalam kategori pakaian resmi di kampus, sesuai dengan yang telah disepakati sivitas akademik. Ini merupakan sesuatu yang sangat membuat saya terkejut, walaupun memang sebenarnya saya mengasumsikan ini adalah pelarian dari kasus hadir yang telah saya hadapi sebelumnya. Saya yakin seperti itu. Banyak hal-hal atau banyak indikator yang bisa meyakinkan masa juga mengenai opini ini. Misalnya, kalau memang yang dinyatakan bahwa saya diberhentikan karena ketidakhadiran dan saya telah yakinkan saya tidak hadir karena memang ada kuliah, melanjutkan kuliah S3, melakukan pengambilan pada masyarakat dan melakukan penelitian, menulis dan lain-lain. Dan ternyata teman-teman saya yang melakukan hal yang sama tidak diberhentikan. Dan ditambah lagi banyak kawan-kawan yang lain pun yang mereka kehadirannya mungkin bahkan lebih daripada saya dan mereka tidak lanjut kuliah S3 dan mereka tidak dikasuskan, tidak diberhentikan.